Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah sebuah kebanggaan Ustaz Ana selama ini Diatangin teman-teman ya Dalam rangka bangun markas hijrah ini Langkah pertama dulu pembebasan lahan 4,8 hektare itu Waktu itu membutuhkan uang 17,9 Dan Alhamdulillah Gak sampai setahun udah Lebih kurang 10 bulan Ini menunjukkan bagaimana Semangat umat islam ya Untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Dan setelah itu Ada proses kedua Yaitu pemasangan tiang pancang Yang mungkin Para jamaah nanti bisa melihat ya Tiang pancang itu udah dipasang semua Dengan jumlah Masjid sudah terpasang semua Tinggal sekarang asrama Oke Yang masjid udah selesai semua Masya Allah Dan masjid ini jamaah Satu lantai insya Allah 9.000 meter persegi ya Dan insya Allah akan cukup Satu lantai itu 5.000 orang-orang soal 5.000 Jadi kira-kira cukup Untuk 10.000 orang Mungkin kita berpikir Kira-kira siapa yang akan Isi masjid ini Di sekitar masjid ini Akan dibangun Asrama-asrama Buat para santri Yang akan memberikan Kemudahan bagi mereka Dimana nanti akan Memberikan kemudahan Kepada umat islam Untuk belajar disini Dan Rasulullah S.A.W Ketika beliau Menyampaikan kepada Para sahabatnya Belihu anmi walau ayah Sampaikan dari aku Walaupun satu ayat Mungkin sebagian kita Tidak punya kemampuan itu Sebagian kita Punya kelebihan harta Sebagian kita Punya kelebihan Tenaga dan energi Dan rasa Ini menjadi Salah satu tempat Pilihan ya Ketika kita Tidak berinfak Kita harus mikir ya Kira-kira Kalau anak Taruh uang disana Jadi apa nantinya Harapan anak Insya Allah Markas Sunnah Nusantara ini Al-Hijrah ini Menjadi tempat yang Akan memberikan Konstribusi besar Kepada umat islam Khususnya Mendidik mereka Mengkader mereka Agar pulang menjadi Penyampai agama Allah ini Dan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Mana Qasat Sadaqatun minmal Sadaqatun Tidak menguangi harta Dan rasanya Antum sudah Bisa Buktikan Dalam kehidupan kita Berapa banyak uang Yang kita keluarkan Dan ternyata Allah Terus memberikan tambahan Dan insya Allah Harapannya Tempat ini dibangun Dengan keikhlasan Dan Tadi anda ngobrol Lama Ustaz Maududi Berapa banyak Kemudahan-kemudahan Yang Allah berikan 17 miliar Yang mungkin Dalam bayangan Sebagian orang Siapa yang akan Nyumbang Ternyata 10 bulan selesai Dan ketika Pasang Yang panjang Itu berapa Di anggaran 21 miliar Dan terpenuhi Dan insya Allah Masjid ini Akan sudah dipakai Tahun depan Target januari Target januari Kalau tidak Berarti Mundur satu bulan Tapi target itu januari Januari Insya Allah Akan dipakai Buat sekolah Dimana santri-santri Akan mulai diterima Dan insya Allah Ya Pahala sebenarnya Ketika orang itu Berinfark Langsung dapat Tapi ketika Begitu santri sudah datang Insya Allah Akan bertambah Berlipat ganda Masya Allah Anda berharap Kita semua Punya andil Di tempat ini Ya Semampu kita Anfiq Anfiq Allah Berinfark Allah pasti Memberikan Kepadamu yang lebih baik Masya Allah Jazakallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi